Halo teman-teman kita jumpa lagi ya di channel ini salam sukses selalu buat teman-teman semuanya semoga sehat dimudahkan rezekinya amin teman-teman video kali ini saya mau sedikit berbagi lagi ya dengan teman-teman untuk edukasi jadi ada pertanyaan sih di komentar ya nanya cara pakai gearbox aditif nih gimana gitu ya cara pemakaian cairan ini gimana nah jadi gini teman-teman disini tuh ada contoh kasus ya jadi ini ada mobil Toyota Agya jadi mobil itu masalahnya kalau masuk pada kondisi kita pindahkan tuas ke air ya kita geser ke air untuk mundur ya itu kalau enggak kita gas ya ada mobilnya enggak jalan ya tapi kalau kita naikin RPM 2000 misalnya dia mau jalan itu pun nyentak ya kagetin juduk gitu ada jadi ada juduknya tapi kalau untuk yang lainnya ya itu enggak ada masalah ya yang D itu drive ya sama yang lainnya pokoknya enggak ada masalah problemnya hanya di airnya saja nah teman-teman sebetulnya saya udah buat konten yang mirip begini ya udah pernah saya upload juga di video sebelumnya tapi mungkin udah beberapa bulan yang lalu nah jadi disini saya mau tambahkan lagi penjelasan cara menggunakan gearbox aditif ini jadi gini teman-teman ketika mobil kita mengalami masalah pada transmisi otomatik ya semisalnya nih sama kayak gini ya masalahnya di air ya jeduk atau sama sekali loss enggak mau atau mungkin di day ya di drive itu masalah saya juga enggak mau ya delay kah atau dia jeduk kah atau dia misalnya tidak mau responsif ya jadi kayaknya lemot gitu di lemetiknya temen-temen eh sebetulnya itu memang udah ada ciri-ciri masalah pada transmisi otomatik mobil kita ya sebenarnya ya contoh kayak mobil ini ya ini masalahnya kan di air ya ya teman-teman tidak bisa mundur bahkan dia bukan cuma delay bahkan jeduk ya itu mengagetin banget itu biasanya masalahnya ada di sil hidrolik namanya tuh di dalam transmisi ada sil hidrolik itu yang perlu diganti ya cuman kan harus turun transmisi harus dibongkar ya dan juga harus di bengkel yang biasa menangani metik ya jadi tidak boleh sembarangan ke bengkel-bengkel umum yang tidak khusus ya harus yang betul-betul paham tentang otomatik nah jadi begini teman-teman ya kalau masalah yang sudah saya sebut saya sebutin tadi di awal ada masalah itu di mobil kita ya teman-teman beli aja kayak begini ya coba dulu seperti ini ya karena ini sudah pernah saya gunakan dan hasilnya harganya lumayan bagus ya teman-teman jadi kita beli namanya gearbox additif ini semacam cairan ya kita bisa beli di online ya teman-teman di online mana aja sih shopee tokopedia lasada mana aja atau teman-teman bisa nanti langsung cari di toko eh harganya kurang lebih sekitar 100ribuan lah kurang lebih 100.000 sampai 150.000 lah kira-kira perkiraan harga sekitar segitu ya Nah untuk awal ya jadi disini saya jelaskan disini teman-teman perhatikan durasi ini ya untuk awal kita mau pakai ketika mobil kita masalah di metik maka langkahnya seperti ini teman-teman tahapannya kita kuras dulu eh minyak atau olimatic yang lama kalau teman-teman belum ganti ya kita ganti dengan olimatic yang baru nah baru teman-teman ada baiknya membuka karternya ya atau bag penampung olimaticnya tujuannya apa kenapa ini mesti dibuka karena ada bekas banyak gram-graman ya yang terjebak di dalam dibawah ini biasanya tuh ada magnetnya jadi penting disini harus dibersihkan karena terkadang kalau kita ganti olimatic ini kan jarang kita buka ya karternya padahal disini banyak sekali gram-graman dan itu akan menyumbat ya jalur-jalur oli pada bagian transmisinya seperti itu selanjutnya ini bagian yang penting ya teman-teman kalau kita buka karter maka akan ketemu disini namanya filter ya saringan jadi sebelum oli itu disirkulasikan ke seluruh internal metik maka dia akan melewati saringan ini nah saringan ini kalau bisa teman-teman bersihkan ya bersihkan aja kadang-kadang disini juga kotor bahkan menyumbat kalau misalnya udah jelek dan udah kelihatan kurang bagus diganti saja karena ini tidak begitu mahal harganya kemudian cara pengganti juga tidak terlalu sulit ya teman-teman nah oke sampai sini barulah kita mengisi cairan ya gearbox additif nah cara menggunakan cairan gearbox additifnya seperti ini ya teman-teman setelah semuanya sudah oke sudah bersih sudah kita pasang kembali karternya nah baru kemudian kita isi dengan olimatic yang baru perlu diingat ya olimaticnya itu tidak boleh sembarangan pakai kalau mobilnya Agia atau Avanza atau apapun ya teman-teman nanti browsing aja ya cari olimatic itu yang sesuai dengan mobil kita ya jadi tidak boleh salah atau sembarangan pemakaian dan pastikan oli yang olimatic yang kita gunakan itu adalah oli yang asli ya bukan oli yang palsu pastikan oli ada di batas maksimal dipstick ya dan mobil parkir di tempat yang rata jadi jangan turunan atau tanjakan nah setelah itu oli sudah oke nah inilah cairannya gearbox additif untuk awal kita menggunakan dua botol ya kalau teman-teman mobilnya 2000 CC ke atas bisa gunakan dua botol ya untuk awal ya jadi ini kita kocok-kocok terlebih dahulu seperti ini ya jadi beli dua botol ya teman-teman disini kan saya memberikan contoh saja ya nanti teman-teman tinggal mencari lubang atau tempat pengisiannya itu melewati dipstick ya dipstick untuk oli transmisimatic hati-hati jangan sampai nanti salah mengisi ya akan ada kalau teman-teman masih pemula belum begitu paham mungkin pingin mengerjakan sendiri tidak mau bawa ke bengkel jangan sampai nanti di isinya di dipstick untuk pengisian pengecekan oli mesin ya jangan sampai salah ya jadi cari dipstick untuk transmisi metiknya nah biasanya itu tutupnya itu atau bagian atasnya itu buat tempat tarikan tuh kalau untuk metik tuh berwarna merah ya rata-rata umum ya teman-teman nah ini gearbox aditif jadi mengatasi masalah metik kalau misalnya delay setelah itu jeduk gitu ya terus tidak mau responsif sama sekali loss nggak bisa nah inilah gunanya sih cairan atau fungsinya cairan gearbox aditif ini teman-teman sudah banyak yang pakai dan berhasil ya Nah ini kan udah ketemu nih lubang dipstick olinya Nah setelah dikocok-kocok kita masukin lah ya masukin Nah seperti ini contohnya nah usahakan mesinnya dalam kondisi dingin ya teman-teman baiknya dalam kondisi dingin jadi jangan nanti baru sampai langsung dimasukin ya jadi tunggu sampai adem sini sampai dingin baru kita masukin nah seperti ini Nah jadi pastikan oli transmisinya baru kalau teman-teman misalnya belum lama ganti yang nggak usah ganti nggak papa ya penting kita pastikan yang saya jelaskan di awal tadi si karternya itu harus bersih karena metik itu kan lobang yang di dalam itu kan juga dia kecil-kecil ya ada apa jalur-jalur-jalur yang harus dilewati oli itu kadang-kadang tersumpat dengan geram-geraman atau filternya yang mampet ya itu bisa juga mempengaruhi terjadinya masalah pada otomatik mobil kita terlebih metik-mobil metik yang sudah tahun-tahun lama ya teman-teman seperti itu nah langkah ini tuh kita bisa buat ya sebelum kita membawa mobil kita ke bengkel metik tadi masukin dua botol ya seperti ini setelah sudah selesai diamkan saja jangan dihidupkan mesinnya biar nanti jadi cairan ini menyatu dengan si olimetik yang baru ya biarkan selama kurang lebih 24 jam atau satu hari lebih tidak apa-apa lebih bagus ya Nah jadi biarkan jangan hidupkan mesinnya ya kita menunggu ya jadi waiting sampai keesokan harinya seperti itu teman-teman Oke begitu sudah kita menunggu waktunya kita mengetes ya nah pada saat pengetesan teman-teman langsung aja hidupkan mesinnya mobil ya tunggu sampai panas mesinnya dulu sekitar 5-10 menit baru teman-teman silahkan mencoba ya transmisi yang tadinya bermasalah apakah di R apakah di D apakah di L apakah tiga ya D3 D ya dua nah kalau masalahnya sudah selesai dan tidak seperti awal tadi ya awal masalah itu sudah beres lagi tuh ya artinya mobil kita sudah bisa teratasi menggunakan cairan gearbox additive ini ya nanti untuk penggantian oli berikutnya cukup tambahkan satu saja satu botol saja tapi kalau misalnya sudah pakai begini tetap masih sama kondisinya karena artinya gearboxnya atau transmisinya mesti perlu di overhaul Nah teman-teman jadi seperti itulah kurang lebih penjelasan saya bagaimana kita menggunakan cairan ini ya gearbox additive ini dan saya sudah mencoba ke beberapa mobil dan hasilnya bagus kalau memang masalahnya di bagian sil hidrolik atau yang lainnya masalah akan teratasi tapi kalau ada kerusakan di bagian elektroniknya kemungkinan perlu ditindak lanjuti di bengkel khusus untuk metik ya teman-teman seperti itu Oke terima kasih teman-teman sudah menonton semoga penjelasan ini bisa dapat poinnya ya teman-teman bermanfaat buat kita semuanya jangan lupa teman-teman dukung channel ini ya subscribe dan kita akan terus berbagi hal-hal yang positif hal-hal yang mengedukasi buat kita semuanya oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil sampai kita jumpa di video berikutnya salam otomotif salam sukses teman-teman dan God bless